Terima kasih telah menonton. Kaisar api penulis, Lemon Kiyusia. Plus matikan mengatur ulang, matilah aku, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, lalu matanya menatap batu mayat pecah Brahma Skorpion yang tersembunyi di dalam formasi batu. Bersamaan dengan itu, kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa besar terkunci pada batu mayat pecah Brahma Skorpion. Saat itu, 27 ribu prasasti inti bagaikan sinar pemusnahan, dan melesat langsung ke dalam formasi batu dalam hukum. Bum-bum-bum, di dalam formasi batu, batu-batu itu berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga melahirkan kekuatan aneh untuk menekan semua orang, dan sosok batu tubuh pecah Brahma disembunyikan dengan sempurna oleh formasi batu. Namun, karena dikunci oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, dan membiarkan formasi batu itu menjadi tirani, itu tidak sebanding dengan 27 ribu prasasti inti Xiaoyan. Tabrakan, prasasti inti yang tak terlihat itu baru saja bersentuhan dengan formasi batu, dan formasi batu yang berputar dengan kecepatan tinggi itu langsung menjadi gelisah, dan saat berikutnya, kecepatannya melambat di bawah mata semua orang. Orang ini adalah kekuatan spiritual yang sangat kejam. Pada saat ini, Liu Qing, yang baru saja melemparkan gulungan pertahanan, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan kagum. Tidak diragukan lagi bahwa metode kultivasi kekuatan spiritual lebih langka daripada kekuatan jiwa, dan serangan yang baru saja diseduh Xiaoyan dikirim dengan kekuatan spiritual, yang membuat Liu Qing semakin penasaran tentang identitas Xiaoyan. Kuku, kala jengking si Fan menyadari bahwa serangan Xiaoyan sangat kejam, meskipun tidak ditujukan padanya, tetapi begitu formasi batu itu hancur, dia akan kehilangan perlindungan terbaik, dan dia ingin dengan mudah melenyapkan mereka. Saya khawatir itu sangat sulit. Tersedak, suara aneh itu baru saja jatuh, dan kala jengking berahmat tidak ragu-ragu. Kala jengking beracun di ekornya melesat keluar, dan menembak langsung ke Xiaoyan yang berada dalam kebuntuan dengan formasi batu di udara. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang 8, gelombang M. Yang berbeda dari yang sebelumnya adalah kali ini kail kala jengking beracun itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Jika terkena kail kala jengking beracun itu, bahkan Xiaoyan tidak akan bisa memakannya. Ular petir, lakukanlah. Jade Yifeng dan ular petir telah mengamati situasi pertempuran sepanjang waktu. Yang harus mereka hadapi adalah batu mayat kala jengking berahmat, dan yang dilakukan Xiaoyan adalah menyelesaikan gangguan formasi batu ini. Pada saat ini, batu mayat kala jengking berahmat ditembakkan, mereka tentu saja tidak akan tinggal diam. Susu, kemanusiaan, kau benar-benar menghancurkan formasiku dan tidak membiarkan kala jengking ini jatuh. Batu mayat Brahma juga langsung marah. Jika formasi batu itu hancur, aku khawatir aku benar-benar tidak akan menjadi lawan orang-orang di depanku ini. Lagi pula, hanya saja Dewa Pejuang Bintang 3 cukup licik, belum lagi Dewa Pejuang Bintang 2 lainnya. Ingin membunuhku, kalau begitu lihat apakah kau punya kemampuan. Xiaoyan juga tertawa ketika mendengar ini. Batu mayat Brahma kala jengking baru saja selesai berbicara, dan kail kala jengking beracun itu memancarkan seberkas cahaya aneh. Kecepatannya sangat cepat, dan menembus keluar dari formasi batu dalam sekejap, lalu melesat ke arah Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, kau dapat menguraikan formasi itu dengan tenang. Serahkan ini pada kami. Tepat saat Xiaoyan hendak memulai, suara Yuyifeng perlahan muncul, dan kemudian dua sosok datang tepat di depan Xiaoyan, berkedip-kedip. Sosok itu memiliki atribut angin cian dan atribut guntur perak. Hampir sampai, hancurkan untukku. Dan Xiaoyan melihat serangan tiba-tiba ini tanpa rasa panik. Bagaimanapun, Yuyifeng dan ular petir telah menyerang, dan dia hanya bisa menggunakan ketenangan pikiran untuk menghancurkan formasi batu itu. Tabrakan, kala jengking beracun itu mengenai jade Yifeng tanpa jejak, tetapi cara apa yang digunakan jade legasi dan ular petir untuk menghentikannya sementara. Bang-bang-bang, setelah beberapa saat, pupil mata Xiaoyan menjadi dalam, dan kemudian prasasti inti yang menyilaukan itu dengan paksa menghancurkan formasi batu itu. Setelah menghancurkan formasi batu itu sepenuhnya, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti berputar dan berdiri diam di tanah, sehingga di atas salah satu batu kaki yang paling besar, batu mayat kala jengking berahma membuka pupil binatang buasnya. Aku tidak sabar untuk menelan Xiaoyan. He he, mari kita lihat kemana kau akan pergi sekarang. Melihat ini, Yifeng tiba-tiba bergetar dengan kekuatan pertempuran abadi biru, dan segera mengaitkan kala jengking beracun itu kembali untuk sementara, dan sosoknya, seperti hantu, menghilang di tempat dalam sekejap menghadap batu mayat kala jengking berahma yang hancur di titik tertinggi di luar tubuh. Atribut angin secara alami sangat menakutkan di atas kecepatan. Gu-gu-gu, tampaknya menyadari bahayanya, kala jengking mayat mengeluarkan suara aneh, dan kemudian ada semburan kabut warna-warni di sekitar tubuh. Di atas kabut warna-warni, racun yang dapat dengan mudah memusnahkan semua orang perlahan muncul. Teknik terbang angin, dengus dingin muncul tepat di samping batu mayat yang pecah, kala jengking berahma, Kelima badai berukuran puluhan meter tiba-tiba mengelilingi Yu Yifeng, dan kemudian Yu Yifeng melambaikan telapak tangannya, dan itu meledak ke dalamnya. Gu-gu, kekuatan pertempuran abadi atribut angin dengan mudah menghilangkan kabut warna-warni yang digunakan kala jengking berahma batu mayat untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga momentumnya tidak melemah dengan cara apapun, dan itu masih meledakkannya, badai yang sangat menyilaukan. Daya mematikan yang dibawanya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan kala jengking berahma batu mayat yang hancur. Tidak, sampai saat ini, kala jengking berahma kala jengking mayat mengeluarkan raungan yang sangat tidak rela, dan kemudian badai terus meluas di mata binatang buasnya, dan bahkan saat berikutnya, tiba-tiba menusuk tubuhnya. Boom, serangan tirani Yu Yifeng langsung menembus tubuhnya gelombang tubuh Jishi menjadi dalam dan dalam, dan saat berikutnya, tubuhnya sedikit membengkak. Tidak, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri, kembali. Dan Razer tidak melakukan apapun, hanya untuk melindunginya. Pada saat ini, menyaksikan Yu Yifeng melenyapkan batu mayat berahma, sedikit rasa tidak nyaman muncul, dan tubuh batu mayat berahma di antara mereka, mereka telah mengumpulkan racun selama bertahun-tahun. Jika mereka meledak seperti ini, saya khawatir mereka. Tembak Kalajengking beracun, tepat ketika semua orang panik, suara Xiao Yan yang jenaka perlahan terdengar, dan kemudian api merah menyala tiba-tiba melesat ke arah Kalajengking batu mayat berahma yang hancur. Dengan munculnya api merah menyala ini, tubuh Kalajengking batu mayat berahma yang hancur terbakar dalam sekejap, dan tanda-tanda penghancuran diri juga sepenuhnya ditekan oleh api, dipanggam oleh api yang begitu panas, dan vitalitasnya juga berlalu dengan cepat. Dan dalam api merah menyala ini, kekuatan dua api suci secara paksa diserap, tetapi Xiao Yan menyiapkan lapisan kebutaan untuk membutakan pandangan semua orang. Lantai sembilan, sudah berakhir. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata perlahan sambil melihat Kalajengking mayat itu lenyap sepenuhnya. Namun, mata yang lain tumpul. Mereka tahu betapa kerasnya tubuh mayat yang hancur itu. Meskipun mereka telah terluka parah oleh Yu Qi Feng, mereka begitu mudah terbakar dan berubah menjadi ketiadaan oleh Xiao Yan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini api di tubuhnya tidak sederhana. Dan dengan lenyapnya batu mayat berahma skorpion, sebuah lorong perlahan muncul di batu besar itu. Kemudian, itu adalah lorong untuk mengalahkan penjaga lapis ke sembilan dan meninggalkan tempat ini. Huhu, penjaga lantai ke sepuluh adalah binatang jiwa dari Dosian bintang dua yang sudah meninggal, dan lantai ke sembilan adalah binatang jiwa sempurna dari Dosian bintang dua. Aku khawatir di lantai delapan, kita akan disambut oleh binatang jiwa yang sebanding dengan makhluk abadi petarung bintang tiga milik manusia. Setelah orang-orang mengalahkan Kalajengking berahma dari batu mayat, mereka tidak sibuk pergi untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, lantai delapan menyambut mereka di pertemuan itu. Itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan, dan tentu saja perlu untuk memulihkan energi dendam yang dikonsumsi terlebih dahulu. Namun untungnya, keterampilan kultivasi orang-orang ini tidak rendah. Setelah beberapa saat, ki bertarung mereka akan kembali ke level yang sama seperti sebelumnya. Dan ketika Yu Yifeng berbicara tentang binatang jiwa tingkat makhluk abadi petarung bintang tiga, mata semua orang yang hadir menjadi suram. Mereka tahu bahwa dou xian bintang dua dan dou xian bintang tiga adalah titik balik. Tidak peduli seberapa tirani dou xian bintang dua dan cara serangan yang mengerikan, saat berhadapan dengan dou xian bintang tiga, kekuatannya akan sangat berkurang. Ada satu hal yang harus kuingatkan padamu sebelumnya. Setelah melihat balasan dendam semua orang, gadis kecil Luyin berkata kepada Yu Yifeng dengan tatapan serius. Gelombang delapan sampai satu gelombang zongwen wang ool, hi gelombang delapan, gelombang M. Apa? Yu Yifeng juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Lantai delapan ini membuatku merasa sangat gelisah. Aku sarankan kalian semua bersiap. Jika kalah, mundurlah langsung. Gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Luyin ingin melahap makhluk tertentu di pulau es dan api untuk memulihkan kekuatannya, tetapi jika dia dikalahkan, dia tentu harus mundur. Sangat gelisah. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berbicara perlahan, tampaknya bahkan dia tidak menyadarinya. Orang yang ingin kau selamatkan mungkin ada di lantai delapan, tetapi penjaga di lantai delapan memberiku gelombang kematian. Terus terang saja, ku rasa kau tidak punya peluang menang hanya dengan mengandalkan kalian. Jika kekuatannya mencapai Dewa Petarung Bintang Tiga, maka dia punya peluang menang setengah. Luyin tidak perlu bersembunyi, dan berkata perlahan ke arah Xiao Yan. Apa kau tahu jenis binatang jiwa penjaga di lantai delapan itu? Razer di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak tahu, karena penjaga di setiap lantai Pulau Icevire muncul secara acak. Misalnya, terakhir kali kau datang, binatang jiwa yang kau temui di lantai 10 dan binatang jiwa yang kau temui di lantai 10 kali ini, meskipun kekuatannya sama, tetapi tidak mungkin itu adalah jenis binatang jiwa yang sama. Luyin berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Yu Yifeng juga menganggup diam-diam setelah mendengar ini. Alasan mereka datang menyelamatkan orang itu karena mereka menerima sebuah tugas, dan tugas ini berada di bawah kekuasaan dunia hantu. Meskipun keluarga Yu mereka cukup kritis terhadap tugas itu, dan ada banyak celah dalam tugas itu, tetapi keluarga Yu mereka tiran, dan tidak sebaik keberadaan dunia hantu yang hanya bisa menutupi langit, jadi dia harus melakukannya. Kalau tidak, begitu dia membuat marah kekuatan dunia hantu itu, saya khawatir keluarga Yu mereka akan musnah. Ayo keluar dulu. Setelah beberapa saat, Liu Qing berbicara lebih dulu. Ayo pergi, Ayo, pergi dan lihat harta apa yang ada di lantai ini, dan kemudian saya khawatir kita perlu membuat rencana jangka panjang untuk lantai delapan. Sui Wei berkata sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju pintu keluar. Bagaimanapun, mereka telah mencapai lantai delapan, dan kemenangan sudah di depan mata. Jika mereka kembali seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan berdamai. Dan tim mereka, dalam hal kekuatan, memiliki Yu Yifeng, seorang ahli di tengah-tengah pertempuran abadi bintang tiga, dan dalam hal kekuatan jiwa, ada Xiao Yan, seorang alkemis yang hampir mencapai jiwa negeri Dongeng. Jika Anda ingin menerobos lantai delapan, Anda seharusnya tidak kesulitan. Puff! Semua orang meninggalkan ruang penjaga di lantai sembilan, dan kemudian tiba di lorong gelap dengan mudah. Da-da-da! Tepat setelah masuk ke lorong ini, semua lampu menyala di dinding di sekitarnya, dan lampu menyala langsung, menerangi jalan semua orang. Suhu di lantai sembilan agak dingin. Yu Xiaoye juga jauh lebih baik daripada di awal. Ketika menghadapi bahaya, dia tidak lagi bingung, tetapi merasa sedikit lebih tenang. Namun, Yu Xiaoye juga sangat bingung. Ketika dia di rumah, dia adalah wanita muda tertua. Secara pribadi, banyak ahli yang bertarung melawannya, tetapi mereka semua kalah darinya. Namun sekarang setelah dia keluar untuk mengikuti warisan paman keduanya Yu, dia menyadari bahwa lawan-lawan dalam keluarga hanya berusaha mendapatkan kegembiraannya sendiri dan dengan demikian kalah darinya. Jika tidak, begitu perjuangan hidup dan mati seperti ini, Yu Xiaoye akan dikalahkan dalam sekejap. Namun untungnya, pengalaman ini telah membawa banyak hal padanya. Aneh, mengapa ada sedikit rasa tidak nyaman di alam jiwaku? Sementara semua orang berjalan di lorong di lantai sembilan, menuju tempat para rampasan dan orang jahat di penjara, Xiaoyan berkata dengan heran. Xiaoyan tidak memperhatikan ketika Luyin mengatakannya pada awalnya, tetapi saat dia turun, perasaan itu tampaknya menjadi lebih tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini hanya sedikit lebih buruk daripada kekuatan jiwa negeri dongeng. Satu-satunya hal yang dapat membuat kekuatan jiwa Xiaoyan takut adalah jiwa negeri dongeng yang sebenarnya. Dan seberapa sulitkah menumbuhkan jiwa negeri dongeng? Tidak hanya bakat yang dibutuhkan, tetapi juga istana spiritual yang padat. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan jiwa akan membuat lompatan kualitatif setelah menerobos negeri dongeng. Alasan mendasarnya adalah bahwa kekuatan jiwa bukanlah masa pasir yang tersebar di alam jiwa, tetapi dipadatkan untuk membentuk istana spiritual yang sangat kuat. Begitu istana roh keluar, siapa yang akan bersaing denganmu? Itu di sini. Tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkan makhluk seperti apa di lantai delapan yang benar-benar dapat membuatnya takut, Yu Yifeng berkata perlahan. Setelah jade legasi selesai berbicara, di depan semua orang, sebuah peti harta karun emas gelombang yang persis sama dengan lantai sepuluh berdiri tegak. Ye kecil, silakan, melihat bahwa semua orang tidak bermaksud untuk bergerak sama sekali, Yu Yifeng berkata langsung. Ah, aku, meskipun Yu Xiaoye telah tumbuh melalui beberapa pertempuran, dia masih sedikit takut saat ini. Jangan khawatir tentang adik Ye kecil, itu sangat sederhana. Liu Qing juga menyemangati Yu Xiaoye dari samping. En, Yu Xiaoye mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu, lalu mengumpulkan keberaniannya dan melangkah perlahan seperti langkah terate hijau. Semoga ada sesuatu yang baik. Anggota tim Haukeye lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika melihat tindakan Yu Xiaoye. Meskipun mereka melakukan ini demi keluarga, semua orang egois. Mereka berjalan di ujung pisau sepanjang tahun. Jika beberapa harta karun muncul pada waktu tertentu, itu sudah cukup untuk membuat mereka khawatir tentang makanan dan pakaian. Pada saat itu, mereka akan memudarkan identitas khusus ini untuk menemukan tempat untuk menetap. Berdecit, dengan suara, Yu Xiaoye menepuk peti harta karun itu dengan tangannya yang ramping. Pada saat itu, peti harta karun emas itu perlahan akan terbuka di bawah perhatian semua orang. Wang berdengung, dan tepat setelah Yu Xiaoye membuka peti harta karun itu, seluruh lorong dipenuhi dengan warna emas yang luar biasa cerah. Apa ini? Xiaoye belum pernah menghadapi situasi seperti itu untuk sementara waktu, tetapi penguasa kuno api abadi di belakangnya memancarkan jejak panas yang membara. Ini, Suanjing. Ketika Yu Yifeng melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, dia berjalan cepat, dan hanya kehilangan suaranya ketika dia melihat benda yang sunyi di dalam peti harta karun. Suanjing. Xiaoye tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengar fluktuasi yang sangat panas dalam suara Yu Yifeng. Anda harus tahu bahwa sesuatu yang dapat membuat seorang petarung abadi bintang tiga menengah begitu bersemangat tentu saja bukan hal yang biasa. Yang disebut Suanjing adalah bahan untuk membuat senjata. Di atas dunia, para pencipta senjata disebut pandai besi. Pekerjaan seumur hidup mereka dan apa yang telah mereka pelajari adalah untuk tujuan menempa senjata. Impian seumur hidup mereka adalah untuk menempa senjata yang tak tertandingi. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa wanita pintar tidak dapat memasak tanpa nasi, dan kristal misterius ini adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat senjata ajaib. Dengan Suanjing, dan dengan bantuan bahan langka lainnya, adalah mungkin untuk membuat senjata yang agak tirani, yang setidaknya berada dalam kategori senjata peri. Liu Qing menjelaskan sedikit. Jadi begitulah, Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tidak mengherankan bahwa penguasa kuno api abadi dari api abadi memancarkan jejak panas yang membara. Dewa abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dewa abadi tingkat pertama cukup untuk meningkatkan kekuatan Dewa abadi Petarung Bintang 1. Dewa abadi Petarung Bintang 1 dengan level yang sama adalah yang paling mudah digunakan, tetapi mereka cukup sulit dicapai oleh Dewa abadi Petarung Bintang 2. Tingkatan, secara mengesankan mencapai senjata yang digunakan oleh Dewa abadi Pertarungan Bintang 9. Sedangkan untuk level ke-9 ke atas, itu adalah apa yang disebut senjata Dewa di mulut manusia. Apa yang disebut senjata Dewa penuh dengan kekuatan magis besar yang tidak dapat diprediksi oleh hantu dan Dewa. Manusia tidak dapat menebak kekuatannya, tetapi menurut legenda, pembangkit tenaga listrik dengan alat Dewa hampir tak terkalahkan. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wang'o, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Di dunia besar, kata artefak hanyalah legenda, dan hampir tidak ada makhluk yang pernah menyaksikannya. Menurut pemahaman Xiao Yan, ada banyak bahan untuk membuat senjata, tetapi sejauh yang dia tahu, bahan terbaik mungkin adalah besi dingin milenium. Adapun kristal misterius itu, nilainya tidak diragukan lagi lebih berharga daripada besi dingin milenium. Xiao Yan melihat bahwa di dalam peti harta karun emas, sepotong logam emas seukuran telapak tangan berdiri diam di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiao Yan samar-samar dapat menemukan bahwa ada jejak kehidupan yang tersembunyi dalam cahaya kemasan pada logam emas ini. He he, benda ini cukup penting bagi keluarga Yu kita, dan aku, Yu, tidak akan menolaknya. Yu Yifeng tersenyum pada Xiao Yan, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, jelas dia telah mengambil gulungan keterampilan bertarung atribut kayu lantai sepuluh. Ini benar-benar keberuntungan. Dengan kristal misterius ini, aku khawatir aku bisa mengeluarkan senjata abadi. Pada saat itu, seorang prajurit abadi yang kuat dan senjata abadi dengan level yang sama akan memiliki banyak kekuatan, dan dengan kekuatan yang sama, mereka juga akan dapat menang. Sui Wei dan yang lainnya juga tertawa. Baiklah, mari kita pergi dan melihat penjahat di lantai ini terlebih dahulu. Penjahat yang dipenjara di lantai 9, kuharap dia tahu beberapa informasi tentang lantai 8, jika tidak, lantai 8 akan membuatku merasa tidak nyaman. Yu Yifeng berkata perlahan setelah mengumpulkan suanjing. Baiklah, semua orang mengangguk, lalu melewati peti harta karun dan menuju ke kedalaman. Su Su, apakah ada makhluk di sini? Sudah lama sekali sejak aku melihat makhluk hidup masuk. Tepat saat Xiao Yan dan kelompoknya bergerak, terdengar raungan rendah seperti binatang buas di bagian terdalam lantai 9. Ini, semua orang dengan hati-hati datang ke bagian dalam lorong, tetapi kali ini, tanpa perlawanan dari gerbang batu, yang muncul di depan semua orang adalah lorong melingkar yang sangat besar. Di tepi terluar lorong melingkar, sebenarnya ada sepasang pedang dengan kilau perak yang perlahan-lahan dimasukkan ke tanah, membuat semua orang bingung tentang apa yang terjadi di dalamnya. Bagaimana situasinya? Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, di sisi pedang ini, hanya dengan melihatnya, mereka tahu aura dingin yang ganas. Pedang ini benar-benar luar biasa. Tempat di mana orang jahat dipenjara di lantai 9 mungkin adalah formasi pedang. Pada saat ini, Lu Yin berbicara sedikit, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Formasi pedang, Xiao Yan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, karena dia juga memperhatikan bahwa pedang perak yang cocok di atas membawa jejak kekuatan kurungan tirani. Masuk dan lihatlah, lorong di lantai 8 juga ada di dalam. Setelah beberapa saat, Yu Yi Feng mengangguk dan berkata, meskipun mereka mengalahkan penjaga lantai 9, bukan berarti penjahat lantai 9 akan dibebaskan. Mengalahkan penjaga adalah satu hal, memenjarakan orang jahat adalah hal lain. Hei, sebenarnya itu manusia. Sudah lama aku tidak melihat manusia masuk ke sini. Xiao Yan dan Yu Yi Feng berdiri di depan tim, berjalan langsung melewati pedang perak terluar, dan tiba di tepi formasi pedang. Orang ini, dia memiliki fluktuasi yang aneh. Ketika Liu Qing pertama kali melihat penjahat di lantai 9, rasa jijik dari lubuk hatinya muncul. Penjahat di lantai 9 adalah pria parubaya yang agak kurus. Dia seharusnya seusia dengan jade legasi. Mengenai kekuatannya, dia seharusnya mirip dengan tahap akhir Razer Tustar Dosian, tetapi saat ini, ada yang benar-benar tertusuk oleh pedang perak yang agak aneh. Yang membuat semua orang aneh adalah bahwa pedang perak yang menembus pria misterius itu tidak bermaksud membunuhnya, tetapi melepaskan cahaya putih susu yang agak lembut yang terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Diselimuti oleh cahaya putih susu seperti itu, pria misterius itu lemah seperti kulit yang lembut dan cukup sulit untuk berbicara. Orang ini dari kegelapan. Saat berikutnya, Liu Qing berkata kepada pria misterius di depannya setelah kondisinya sedikit membaik. Kegelapan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Kegelapan dan cahaya telah menjadi musuh sejak zaman kuno, jadi tidak heran mengapa Liu Qing muncul seperti itu sekarang. Apakah kamu tahu informasi tentang penjaga lantai delapan? Sui Wei bertanya langsung. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Bagaimana jika kamu tidak tahu? Pria misterius itu berkata Wei Wei, yang tampaknya terbiasa dengan belenggu kegelapan. Jika kau tahu informasi tentang penjaga lantai delapan, maka kami dapat menyelamatkanmu dari formasi pedang sialan ini sebagai gantinya. Xiao Yan juga sedikit takut dengan lantai delapan, jadi dia menghadapi pria misterius itu. Mengatakan gelombang aku tidak tahu, sama seperti dia juga tidak tahu. Pria misterius itu tersenyum tak berdaya. Kau, Lu Yin tercengang saat pria ini berkata demikian. Pria misterius ini benar, karena para penjaga di pulau es dan api muncul secara acak, saya khawatir tidak ada yang bisa mengetahui informasi spesifiknya, dan pertanyaannya tidak ada apa-apanya. Kalau begitu kau akan tinggal di bawah tanah yang gelap ini selamanya. Pintu masuknya ada di sini, ayo pergi. Yu Yi Feng dan yang lainnya mengabaikan pria misterius itu dan berjalan langsung menuju pintu masuk di belakang formasi pedang. Semua orang mengabaikan pria misterius itu dan langsung bergegas ke lorong di lantai delapan. Tanpa mereka sadari bahwa pembantaian yang tragis sedang menyerang mereka perlahan-lahan. Setiap segel ini ditujukan untuk memenjarakan orang jahat, jadi tentu saja tidak akan menekan penantang asing. He he, pria ini di lantai delapan, tetapi bahkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang empat hanya bisa berjalan-jalan, meskipun salah satu timmu memiliki jiwa yang baik, tetapi jika kau ingin menghadapinya, aku khawatir itu hanya kematian yang sia-sia. Pria misterius itu tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat kerumunan orang berhamburan ke lorong lantai delapan. Dia dipenjara di sini sebagai penjahat, karena dia menggunakan kemampuan gelapnya untuk secara paksa melenyapkan seluruh kota, hampir ratusan ribu orang, jadi dia menjadi penjahat dan dipenjara. Adapun alasan membantai ratusan ribu orang, itu hanya untuk membuktikan apakah sistem gelapnya kuat. Nama penjahat ini memang pantas. Orang itu tadi, ada masalah. Baru saja masuk ke ruang penjaga di lantai delapan, monyet tanah itu berkata, jelas merasakan sesuatu yang salah. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Jika benar seperti yang dikatakan Luyin, tugas kita hanya akan berakhir di lantai delapan. Semuanya, bersoraklah, selama kita mengalahkan para penjaga lantai ini dan menyelamatkan orang-orang jahat yang dipenjara di lantai delapan, maka kita akan meninggalkan Pulau Icevire dan berangkat ke Dongsu. Semua orang makan dan minum makanan pedas. Yu Yifeng melihat perasaan tidak enak di hati semua orang, dan langsung tertawa, dan buru-buru menghibur hati. Lagi pula, jika hati tersebar, saya khawatir mereka belum bertemu dengan penjaga lapisan ini, dan mereka akan mengalahkan diri sendiri. Hahaha, apa yang dikatakan kapten itu benar. Setelah ditinggalkan oleh Jade, beberapa orang langsung menjadi gembira. Bagaimanapun, kemenangan ada di depan. Ruang di lantai ini tidak sama seperti sebelumnya. Begitu Xiao Yan memasuki ruang di lantai delapan, dia menjadi tenang, dan kekuatan jiwa yang besar langsung keluar, mencoba mencari jejak penjaga. Namun, yang membuat Xiao Yan aneh adalah bahwa bahkan dengan kekuatan jiwanya saat ini, di ruang di lantai delapan ini, dia sama sekali tidak dapat menggunakannya. Perasaan itu tampaknya adalah kekuatan jiwanya sendiri yang terpenjara, membuat Xiao Yan tidak berdaya jika dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Menarik, awalnya aku ingin menyelamatkan bawahanku, dan kemudian memintanya untuk menemukan satu-satunya penjaga jiwa di Pulau Icevirei untuk membantu Xiao Yan menerobos kekuatan jiwa negeri Dongeng, tetapi aku tidak menyangka orang ini akan melarikan diri sendiri. Tetapi menyadari depresi Xiao Yan, soliter di tubuh Xiao Yan tertawa. Penjaga lantai delapan ini mungkin hanya memiliki kekuatan dosian. Bintang tiga, tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan jiwanya benar-benar negeri Dongeng. Di antara level dosian bintang tiga yang sama, hampir tidak ada manusia yang dapat menandinginya. Selain itu, ruang di lantai delapan agak aneh, karena itu adalah ruang yang tidak terbatas. Yang disebut tak terbatas adalah karena di ruang ini, tidak ada pegunungan hutan atau batu seperti di masa lalu, tetapi ruang tanpa kotoran. Ruang itu membentang sejauh mata memandang, disertai dengan keheningan dan kegelapan tak berujung, sementara Xiao Yan dan yang lainnya terus maju, tetapi mereka tampaknya berdiri diam. Ini sepertinya jalan buntu. Setelah beberapa saat, Yu Xiaoye tidak bisa menahan diri untuk menjadi yang pertama berbicara karena dia tidak tahan dengan siksaan karena terlalu diam. Aneh untuk mengatakan bahwa Yu Xiaoye baru saja membuka mulutnya, dan suaranya benar-benar bergema perlahan di ruang itu untuk waktu yang lama. Adik kecil Xiao Yan, tolong gunakan kekuatan jiwamu untuk menyelidiki. Yu Yifeng juga menemukan bahwa, dengan kekuatannya di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang Tiga, dia benar-benar menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, jadi dia berkata, Tidak mungkin bagi mereka untuk terus seperti ini, kalau tidak mereka akan terjebak di sini. Baiklah, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk sedikit dan kemudian memobilisasi kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar ke segala arah, membuat kesan sedang menyelidiki. Xiao Yan tahu bahwa ruang ini mungkin adalah hasil kerja keras para penjaga lantai delapan, dan dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan tahu bahwa dia tidak dapat memberi tahu mereka tentang kegagalan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, begitu kepanikan terjadi, saya khawatir semua orang tidak akan berakhir dengan baik. Kemana harus pergi? Gelombang delapan sampai satu gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang delapan, gelombang M. Tidak ada hasil, tempat ini tampaknya seperti tempat yang tak terbatas, dan penjaga lantai delapan, meskipun aku tidak dapat mengunci lokasi spesifiknya, tetapi aku samar-samar dapat merasakan lokasinya, dia juga berada di bagian yang tak terbatas ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata, meskipun Xiao Yan sengaja menyembunyikan fakta bahwa kekuatan jiwanya sendiri tampaknya terbatas, tetapi melalui persepsi bahaya, penjaga lantai delapan secara mengesankan berada di suatu tempat di tempat yang tak terbatas ini, yang merupakan hal yang asli. Apa yang dilakukan orang ini? Kekuatan jiwa orang lain cukup lemah, jadi tentu saja mereka tidak dapat mendeteksi kepura-puraan Xiao Yan, tetapi kekuatan jiwa Liu Qing tidak rendah, tetapi dia dapat dengan mudah mendeteksi ketidaknormalan Xiao Yan. Tetapi tidak dibongkar, tampaknya lantai delapan jauh di luar imajinasi kita. Pada saat ini, Yu Yifeng juga jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Jelas, dia akhirnya melepaskan hal-hal berharga seperti kristal darah naga, dan menemukan kekuatan jiwa tirani. Orang kuat itu tidak dapat kembali dengan sia-sia. Kapten, meskipun aku tidak bisa merasakan napas orang ini, sepertinya aku punya intuisi. Penjaga ini adalah orang yang tidak bertopeng saat kita memasuki lantai sembilan terakhir kali, tetapi yang mengalahkan kita dengan mudah. Pada saat ini, Razer berjalan ke telinga Yu Yifeng dan berbicara sedikit, tidak tahu mengapa, untuk beberapa intuisi, sepertinya penilaian Razer benar. Tidak mungkin, mengapa aku tidak merasakannya. Kekuatan dan atribut angin ku di tahap tengah dewa pejuang bintang tiga cukup sensitif terhadap fluktuasi energi. Bahkan aku tidak merasakannya. Kamu pasti salah. Yu Yifeng bersikeras. Dan, bahkan jika itu orang itu, kita memiliki kekuatan jiwa siaoyan di tim kita untuk bertahan melawannya. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, kita masih bisa melawannya. Di akhir kalimat, Yu Yifeng berbicara lagi. Berkata, tapi, Razer sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampaknya dia ragu untuk mengatakan apapun. Kapten, tempat ini sangat aneh. Aku, aku merasa dendam dalam tubuhku benar-benar di luar kendaliku, dan perlahan-lahan menghilang. Sementara Razer dan Yu Yifeng berbicara, suara monyet tanah sedikit lebih keras berdiri. Dendamnya sudah hilang. Mendengar bahwa monyet tanah mengatakan ini, yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka. Bagaimana mungkin, apa-apaan tempat ini, dendamku juga perlahan memudar. Dendamku juga, Kapten, apa-apaan ini, ketika monyet tanah mengatakan ini, emosi orang lain juga dalam suasana hati yang tinggi gelombang sangat gelisah. Apakah kalian sudah mulai, Xiaoyan dan Liu Qing masih tenang, dan ada aliran semangat juang yang lambat di tubuh mereka, tetapi mereka tidak panik seperti yang lain. Apakah kamu tidak takut? Pada saat ini, melihat Xiaoyan yang tenang dan kalem, Liu Qing berjalan sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hidup setiap orang ada di tangan mereka sendiri. Meskipun aku tahu bahwa penjaga di lantai delapan akan menjadi orang yang sangat sulit, tetapi itu jauh dari level yang membuatku takut. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu yang tak terbatas ini, dan kemudian perlahan dia berkata kepada Liu Qing. Kamu sangat menarik, dan aku selalu merasa bahwa kita akan bertemu di masa depan. Liu Qing menyempitkan alisnya dan tersenyum pada Xiaoyan. Dia mulai, berhati-hatilah, kata Xiaoyan, dan kemudian berhenti berbicara. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, melihat beberapa orang dalam tim yang panik, ada sedikit rasa takut di wajah kecil Liu Qing, dan sudut mulutnya terus mengbumamkan sesuatu. Tidak mungkin. Bukankah itu bertengger di enam lantai pertama sepanjang waktu? Bagaimana bisa sampai ke lantai delapan? Itu? Itu terjadi. Kita semua harus mati. Pada saat ini, semua pikiran di hati Luyin digantikan oleh rasa takut, dan dia terus meraung di mulutnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tim itu terdiri dari delapan orang, dan keempatnya sudah jatuh ke dalam kekacauan. Sisa jadi legasi, Tandar Senake, Xiaoyan dan Liu Qing saling memandang perlahan, dan Tandar Senake berbicara lebih dulu. Melihat keempat orang yang berada dalam kekacauan, itu cukup menyakitkan, dan jejak ketakutan tampaknya diam-diam merasuki hati bebas. Tandar Senake berapa orang. Pukul saja mereka. Kalau tidak, jika mereka dibiarkan dalam kekacauan seperti itu, aku khawatir mereka akan dibuat bingung oleh penjaga lantai delapan. Xiaoyan berkata langsung dan tegas. Gelombang delapan sampai satu gelombang zongwen wang ool, hi gelombang delapan, gelombang M. Hah! Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, Razer tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Kekuatan tim Haukeye mereka sudah lemah. Tanpa perlindungan elemen air, bulan air dan monyet tanah-elemen tanah, peluang mereka untuk menang mungkin akan lebih rendah. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, meskipun Suiwe dan monyet bumi lemah, atribut dan keterampilan bertarung mereka adalah cara bertahan yang baik. Razer, lakukanlah. Pukul saja mereka, kalau tidak mereka akan terus seperti ini cepat atau lambat jika mereka tidak mengatakan apa-apa, itu hanya akan menambah masalah yang tidak perlu bagi kita. Yuyifeng juga orang yang tegas, matanya terus menyapu antara Xiaoyan dan keempat orang yang sedang dalam kekacauan, ada keputusan. Razer menembak langsung, dengan hati-hati membuat keempat orang itu pingsan, dan kemudian napas keempat orang itu perlahan menjadi tenang di bawah koma. Dasar bocah, kau benar-benar memiliki kesempatan kedua. Melihat Xiaoyan memberikan metode yang begitu bagus. Bahkan jadi legasi tidak bisa tidak mengacungkan jempol kepada Xiaoyan. Pada saat ini, bahkan jadi legasi tidak setenang Xiaoyan. Alasan mengapa mereka jatuh ke dalam kekacauan adalah karena penjaga lantai delapan telah memobilisasi rasa takut yang tersembunyi di tubuh mereka, dan menambahkan sedikit dendam, jadi itulah yang terjadi. Jika kamu tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka terus seperti ini, mereka akan pingsan di tingkat ringan, dan luka serius tidak akan sembuh. Cara terbaik adalah dengan memukul mereka hingga pingsan. Xiaoyan berkata dengan tenang, Adik Xiaoyan, Nona Liu Qing, sekarang hanya kita berempat. Adapun tujuan tim Eagle Eye kita, itu hanya untuk menyelamatkan seorang penjahat. Bagaimanapun, kita juga memiliki misi yang harus dilakukan. Yu Yifeng juga tahu bahwa dua orang yang bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu secara alami bukanlah orang yang sederhana. Awalnya mengira bahwa Xiaoyan hanyalah seorang anak keras kepala yang akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatan jiwanya sendiri, tetapi ternyata tidak demikian. Selain itu, fakta bahwa pejabat tinggi tahta suci meminta tim Hao Keiyei mereka untuk membantu membawa seseorang ke dunia hantu untuk pelatihan dan mengawal Liu Qing untuk berpartisipasi dalam rasio Dongzu bukanlah hal yang mudah. Dengan semua hal ini, Yu Yifeng hanya bisa membuka hatinya dan mengatakan tujuannya. Lagi pula, mereka berada di perahu yang sama sekarang. Aku tidak tertarik pada itu. Xiaoyan berkata tanpa daya, yang ingin dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya melalui pengalaman. Apakah dia ingin menjadi penguasa pemakan jiwa, atau berkontribusi pada masa depan klan Xiaonya sendiri? Aku juga. Liu Qing berkata sedikit. Selanjutnya, mari kita hadapi orang ini terlebih dahulu. Hati-hati, dia sangat kuat. Tidak hanya kekuatan tempurnya lebih kuat dari Kapten Yu, tetapi bahkan kekuatan jiwanya lebih tinggi dariku. Suara Xiaoyan sangat serius. Jelas, penjaga lantai delapan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu sejak dia dipromosikan menjadi dosian. Untuk kekuatan dan kekuatan jiwa untuk menghancurkan lawan-lawan mereka. Sudahkah kamu menemukannya? Razer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika Xiaoyan begitu terkesan. Meskipun kekuatan dan kekuatan jiwa penjaga lebih kuat dari mereka, tetapi mereka berempat. Sebagai pemburu, mereka secara alami ingin menaklukkan orang ini. Aku menemukannya, tetapi tidak ada jejaknya yang terkunci. Aku mengatakan bahwa kekuatan jiwanya berada di atasku, jadi aku hanya bisa menebak lokasinya secara kasar. Hati-hati, dia datang. Namun, suara Xiaoyan berubah dari lembut menjadi cepat. Liu Qing, hati-hati, dia kurang dari 10 meter di belakangmu. Saat berikutnya, mata Xiaoyan terus melirik ke arah kegelapan yang tak terbatas, tetapi dia tiba-tiba berteriak. Berkah cahaya, Liu Qing memang sosok dengan status tinggi di tahta suci. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat Xiaoyan, dan dia tidak dapat menemukan jejak penjaga misterius ini, dia selalu waspada. Ketika suara itu terdengar, lingkaran cahaya putih susu tiba-tiba menyebar dari tubuh Liu Qing. Berak, lingkaran cahaya putih susu membentuk penghalan alami di luar tubuh halus Liu Qing, membungkus seluruh tubuhnya yang halus. Bang-bang-bang, tepat setelah Liu Qing mengaktifkan energi pertahanan yang agak tirani dari sistem cahaya, tangan raksasa yang sunyi tiba-tiba menghantam lingkaran cahaya pertahanan Liu Qing. Ah, 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 teriakan menyakitkan bergema terus-menerus di ruang ini, dan cahaya putih susu di luar tubuh Liu Qing benar-benar tiba-tiba penyok sejauh tiga meter di dadanya. Ketika mendekati jejak, itu akan langsung mengenai dada halus Liu Qing. Ini adalah, dan dengan teriakan, Liu Qing, serangan nihilistik misterius itu tampaknya menemui jalan buntu selama seperempat jam, dan kemudian tampaknya Liu Qing telah menemukan sesuatu. Tabrakan, sebuah suara yang jarang muncul, dan kemudian tubuh energi transparan itu langsung disembunyikan. Terlalu cepat, semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan bahkan dua orang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Xiao Yan baru saja akan bergerak, kemudian serangan penjaga itu berakhir, dan dia berada dalam kondisi tak terbatas. Puff, beberapa batuk ringan datang langsung dari bawah tubuh Liu Qing yang halus, dan mereka bertiga dapat melihat dengan jelas gelombang bahwa berkah cahaya Liu Qing, itu cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik di tahap awal Samsung Dou Xi'an, sebuah sudut hampir dipatahkan oleh makhluk misterius ini. Berkah, cahaya adalah sinar energi khusus yang terbentuk dalam jarak tiga meter dari tubuh Liu Qing, melemahkan semua serangan yang tidak menguntungkannya, dan dengan demikian mempertahankan keterampilan bertarung. Namun, cara pertahanan yang kejam seperti itu secara tak terduga dipaksakan oleh makhluk misterius itu. Ketika sebuah celah diserang, Liu Qing hampir terkena, yang membuat semua orang merasakan sedikit ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap kekuatan penjaga itu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mendukung Liu Qing dan berkata sedikit, Aku baik-baik saja, kurasa, aku tahu makhluk macam apa ini. Setelah Liu Qing menarik nafas beberapa kali, dia tersenyum. Hah, Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Jelas, bahkan kekuatan jiwanya yang dekat dengan negeri dongeng tidak mengetahui wajah sebenarnya dari penjaga itu. Kekuatan jiwa Liu Qing jauh lebih rendah darinya, bagaimana dia bisa tahu? Apakah menurutmu aku berteriak sia-sia? Liu Qing memutar matanya ke arah Xiao Yan, lalu berkata dengan marah. Mungkinkah, ketika Liu Qing mengatakan ini, mata Xiao Yan juga berbinar. Selama dia mengetahui nama penjaga itu, maka dengan pengalaman berpengetahuan dari keempatnya, dia secara alami akan dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Ini adalah makhluk istimewa. Itu bukan binatang buas, itu juga manusia. Di dunia hantu, itu memiliki kata benda khusus. Mata hantu bermata tiga, suara Liu Qing tampaknya penuh dengan keajaiban, dan perlahan-lahan melekat di hati semua orang untuk waktu yang lama. Mata-lahan melekatkan, Terima kasih.